Intro Masih bersama saya Cristiano dan tentunya Indonesia banget Kabupaten Bandung Barat ini luas loh pemirsa Setelah saya jalan-jalan di daerah Cicadas Sekarang saya menunyi Cililin Katanya nih Cililin merupakan daerah yang tersohor dengan salah satu panganan oleh-olehnya Yaitu wajib Cililin Apa itu ya pemirsa wajib Cililin? Hai pemirsa saya lagi di jalan Sedikit lapar sih Saya di jalan Cililin Pokoknya saya mau cari makanan khas Cililin Wah ayo ikut kesini kita dalam Nah pemirsa pembuat wajib Cililin yang aku datangi adalah wajib Haji Romlah Katanya saat ini yang membuat wajib ini dari generasi keempat lu pemirsa Wah lama banget ya Permisi Halo ibu Halo pak Apa kabar? Ya baik Ya ibu Lagi apa ya itu makanan ras apa? Ini wajib Wajib? Wajib khas daerah sih Cililin Proses untuk bikin wajib proses apa? Ini namanya ngecek Ngecek itu diaduk Setir Ini udah hampir selesai Kalau mulai masuk wajibnya sih satu jam Satu jam Kalau mulai dari nyiapinnya lumayan dua jam So itu untuk proses bikin satu jam Di dalam untuk mulai proses harus kelapa ya kan? Iya Awalnya sih kita harus memarut kelapa dulu Kemudian ada ketan Ketannya itu harus dikukus dulu Kalau udah siap semua bahan baku Kita masukkan dulu ketan Baru setelah itu gula dan kelapa Kita disini buatnya gula pasir dan gula areng Itu seperti gula merah ya kan? Iya gula merah gula palem So pasti itu 100% sehat makan juga ya kan? Oh iya tentu gula palem pasti sehat So delicious sekali pasti aku pengen banyak coba Oh iya boleh Terus aku bisa kerja juga Boleh mau coba Aku bisa bantu Boleh coba Oke 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 premirsa saya mau bantu Coba itu bagaimana itu keras Keras atau enggak untuk goyang-goyang Oke aku coba ya Wah pemirsa Jadi wajib cilin itu adalah makanan yang terbuat dari beras ketan Yang dipadu dengan kelapa dan gula merah Proses pembuatannya cukup mudah Tapi akan memakan waktu yang sangat lama Karena adonan wajib tersebut harus menjadi adonan yang mengental seperti ini Dalam sekali membuat adonan di tempat ini membutuhkan bahan-bahan sebanyak 50 kg Butuh tenaga untuk mengaduk adonan sebanyak ini Bu berapa lama itu sampai itu bisa selesai Sampai makan satu jam Satu jam Satu jam Selamanya itu wajib apa lagi bisa bikin disini Proses apa Oke Kami bikin angleng juga Angleng itu Angleng itu dari tepung ketan hitam Kalau wajib dari ketan putih Beras ketan putihnya Oh Ya ada satu lagi dodol Dodol kacang hijau Hmm dodol Bahan yang lainnya Aku suka dodol Ibu Abis proses ini Nanti proses apa yang lagi Ya karena ini sudah hampir selesai Kita mau masukin ke wadah Setelah itu langsung dibungkus Oke So ibu bisa Kita lihat yang proses yang lain sekarang Untuk sampai itu dibungkus Ya boleh Bisa Mas Silahkan Oh itu berat banget Terima kasih ya Tahu gak pemirsa Wajib cililin ini Dulunya merupakan makanan khas orang veteran zaman dulu Yang berupa ketan putih saja Kemudian ketan putih diinovasikan menjadi makanan wajib ini Makanya wajib ini sangat melegenda Terutama di daerah cililin Tapi setelah jadi Kira-kira mau diapain ya ketan sebanyak ini pemirsa Kita bungkusnya pakai kulit daun jagung Ya Berbentuknya Dibentuk agak kerucut Boleh Mau coba? Mau coba ngebungkus? Bisa Saya belum coba Tapi ya Tapi hari kita harus coba Ya angka baru ya Oke Oke Setelah wajib cililin ini dimasak hingga mengental Wajib ini dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah kering Sebelum kulit jagung ini digunakan Kulit jagung ini disterilkan terlebih dahulu lu pemirsa Agar kumannya hilang Ternyata Membungkus wajib ada tekniknya lu pemirsa Cukup sulit bagi saya Untuk membungkusnya pemirsa Hahaha Aku penasaran nih Merek dagang wajib ini adalah Siti Romlah Kira-kira siapa ya Siti Romlah ini pemirsa? Oke Ready to go So Ibu Siapa itu Haji Ibu Haji Siti Romlah Ibu Haji Siti Romlah itu Nenek saya Wow Nenek saya Nenek kami disini Kalau yang membuat wajibnya Yang paling dulu membuat wajib Itu Orang tuanya Ibu Siti Romlah Itu awalnya dari tahun 1916an Wow So Sekarang kita tahu Ibu Haji Siti Romlah Yang pertama Yang veteran Untuk mulai Bisa bikin Dodol Di sini Di area cililing Dan bisa bikin Si wajib asli cililing Aku mau coba bisa? Oh iya silahkan Oke Yang ini? Ya ini wajib ketan putih ya Yang ini wajib ketan putih Ketan putih Dahulu wajib-wajib ini dibuat dan dijual di Bandung Wajib ini menjadi makanan orang kaya pada zaman dahulu Namun saat ini wajib menjadi makanan rakyat Dan harganya cukup terjangkau pemirsa Mau coba? Wow Enak Delicious Wow rasa mau lagi-lagi-lagi Ternyata wajib ini memang enak loh pemirsa Wajib memiliki rasa manis yang pas dan sangat menggoda lidah Ternyata wajib ketan putih Enak sekali Terus Ya Of course Ada yang lain? Ada varian lain Ada Bisa coba? Oh boleh Yeay asik Selain wajib ada juga dodol dan angle Ini juga rasanya sangat enak Kalau pemirsa Indonesia banget mampir ke Bandung Barat Jangan lupa beli oleh-oleh wajib cililing ya Enak pisang Fantastik Enak So delicious So Andak So delicious So Andak So sorgas Mmmmm Mmmmm I love dodol Ha 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 Dodol Namanya Oh tayliling Indo subscriber bahaya Inak Oh Yaman Wang sub indo by broth3rmax